Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Adi Yuna Channel buat teman-teman yang nonton video ini kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang sedang sakit segera diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin oke teman-teman hari ini kita akan mengulas tentang budidaya ikan koi seperti yang kita ketahui plitar merupakan salah satu wilayah penghasil ikan koi dan koi menjadi salah satu ikon di plitar di kolam ini adalah kolam untuk pembibitan ikan koi teman-teman ya seperti ini nah ini sudah siap untuk dipanen ya insyaallah mungkin sehari dua hari ke depan ini akan di dikurangi airnya untuk di lakukan pemilihan ya untuk disortir paling untuk mengeringkan satu kolam ini ya butuh waktu tiga atau empat jam lah untuk untuk mengeringkan untuk mengurangi depit airnya habis itu dilakukan pemilihan atau disortir untuk kemudian di kirim ke pedagang-pedagang ikan di luar kota baik kita akan coba keliling-keliling ya di area kolam pembibitan ikan koi nah seperti ini kita masih berada di tengah area persawahan ya nah di sebelah sana masih ada beberapa kolam lagi yang masih masih baru dipersiapkan untuk pemibitan berikutnya ini masih baru jadi teman-teman ada dua kolam yang baru diisi dua tiga hari yang lalu masih sangat kecil-kecil ya masih belum kelihatan kalau kita zoom di kamera seperti itu selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman bibit ikan koi yang siap untuk dipanen dan dipasarkan pembibitan ini mungkin tidak dibutuhkan waktu yang terlalu lama ya untuk sampai ke masa panen selamat menikmati oke teman-teman sementara hari ini itu dulu ulasan tentang pembibitan ikan koi ya kemudahan bisa menghibur dan sedikit memberi inspirasi buat teman-teman semua jika teman-teman menganggap channel ini bermanfaat dan memberikan informasi kepada teman-teman monggo di subscribe like dan komentar untuk perkembangan channel ini ke depan terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh